Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya? Tentunya teman-teman sehat ya Amin Anak-anak, sekarang kondisinya setiap hari masih sering hujan Jadi, kita harus jaga kesehatannya Anak-anak yang keren Sebelum kita belajar, jangan lupa Mari kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Nah, sekarang anak-anak siap untuk bermain dan belajar di Sentra Kreativitas Yang pertama, kita akan menyaksikan video berikut Kita simak bersama-sama ya Hemat air Boni berkunjung ke rumah nenek di desa Dia bermain ke bukit bersama sepupunya Boni terlihat senang sekali Tapi Boni tiba-tiba tersadar Setelah dia berpapasan dengan seorang bapak tua yang dengan susah payah mengangkat air Dari mana pak? Habis mengambil air nak Setiap hari bapak sudah biasa mengambil air di atas bukit sana Tempatnya jauh Karena disini sedang kekeringan Setiap hari bapak mengangkat air ini? Betul nak Ayo Bon, kita main air Air bukan untuk dibuang-buang, Jo Air harus digunakan seperlunya Masih banyak orang yang tidak bisa mendapatkan air besi Hidupkan keran secukupnya Matikan jika selesai digunakan Jangan biarkan air terbuang Gunakan air seperlunya Ayo kita menghemat air Agar semua orang mendapatkan air besi Jangan biarkan air terbuang Jangan biarkan air terbuang Gunakan air seperlunya Bagaimana? Sudah menyimak video tadi kan? Air sangat berguna untuk kehidupan manusia Jadi kita semua wajib untuk menghemat air teman-teman Sekarang ayo kita lihat usina yang sedang menulis huruf Anak-anak sekarang kita mau belajar untuk menulis huruf Kita akan menulis kata air Hanya tiga huruf saja Perhatikan usina Usina menuliskan huruf A I R Dibaca air Diulang lagi Kita tuliskan lagi Huruf A I R Air Air Kita ulang lagi ya teman-teman Menulis A I Air Air Kita ulang sekali lagi Menulis A Lurus Tegak Lengkung I I Tegak Titik R Tegak Lengkung Dibaca Air Bagaimana teman-teman? Kamu pasti bisa Sekarang kita nonton video lagi yuk Ditanya dulu Kalau meminjam Barang milik Orang lain Jangan memaksa Yang tak diberi Allah Allah pasti Tak akan suka Biasakan Izin dulu Biasakan Menghormati Kalau Kalau ada yang membutuhkan barang milik kamu Pinjamkanlah Jika barang milikmu Bermanfaat Berikanlah Ikhlaskanlah Masya Allah Bagaimana video tadi teman-teman? Bagus sekali kan? Itulah tadi Adap meminjam dengan baik anak-anak Ayo Kita juga pasti bisa melakukannya Dan yang terakhir Ayo kita bermain Membati dengan tisu Teman-teman Untuk membati dengan tisu Kita harus menyiapkan alat dan bahannya Yang pertama Siapkan tisu Lalu Pewarna Bisa dengan dua pewarna ya Dan Cotton bud Cara membuatnya Bisa lihat di video ya teman-teman Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Selamat belajar dari rumah Assalamualaikum anak-anak Terima kasih telah menonton